Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di kampus korner Udinus siap ukir prestasi di tahun 2021 Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berkabung bersama kami melalui telepon 024-3569-73 Baik nih Pak Ridra kita lanjutkan nih treatment apa sih sebenarnya diberikan kepada para ormawan Anip Ormawa di Udinus ini agar mampu berprestasi Jadi di awal sebenarnya kalau kita tidak ada pandemi Mbak Nadia Biasanya kita ada namanya refreshing ke pemimpinan Jadi kegiatan refreshing ke pemimpinan itu kas Udinus ya Kas Udinus jadi LDK di awal untuk para ketua Supaya mereka tidak apa ya ya mereka satu visi lah Mereka satu visi kemudian diberi pengarahan materi dan penularan ilmu oleh seniornya Ke mereka jadi intinya di awalnya itu Kemudian setelah itu kita ada LKMM ada training legislatif ada macam-macam itu ya Ada banyak kegiatan semacam itu sehingga hampir tidak ada celah untuk mahasiswa berpikir yang negatif Jadi untuk melakukan hal yang negatif untuk aktivis terutama Jadi semuanya ada aktivitas lah Produktif terus gitu ya Pak Ada produktifitasnya semakin meningkat Oke jadi tidak ada celah sedikit pun nih untuk berpikir negatif ya semoga enggak gitu ya Pak ya Kemudian nih untuk bukus nih nih untuk membentuk mental juara di setiap mahasiswa ini gimana sih Bu? Sebenarnya adik-adik itu mentalnya sudah mental juara Oke mentalnya sudah mental juara Kita tinggal sedikit memoles saja mereka memberikan motivasi sehingga rasa ketidakpercayaan diri sedikit pun itu kita bisa munculkan Sehingga ya tadi semuanya menorehkan prestasi gitu Oke betul jadi rasanya harus rasa percaya dirinya tuh harus Iya pedenya harus Pede gitu ya Bu yang paling utama pede Mau menang enggak menang yang penting pede dulu maju dulu seperti itu ya Bu ya paling penting Karena dengan pede itu kan potensi dirinya akan muncul dengan sendirinya gitu Betul sekali jadi semuanya bisa berjalan dengan mulus gitu ya Bu kalau pede ya Bu ya Kalau udah enggak pede udah takut dulu udah grogi gitu ya Pak Oke nah ini untuk dia nih gimana sih tanggapan kamu nih Dengan semakin banyaknya Ormawa dan teman-teman yang berprestasi Ya saya sih cukup bangga dengan teman-teman yang memang sudah menorehkan prestasi banyak gitu ya Tapi saya tidak lupa dengan untuk selalu memberi dukungan, memberi support Apapun kendalanya kita siap bantu gitu kan Kita kan sebagai memang sekutu mahasiswa yang menanggungi juga dengan para unit-unit yang ada di kampus Saya tetap memberikan ya kalau memang dia sedang letih ataupun sedang lelah Kita tetap memberikan semangat untuk jangan sampai gagal Kita mentah kita sudah kuat apa yang dikatakan oleh buku ini betul Kita memang sudah mentah juara tinggal dipoleskan saja Oke mentahnya memang sudah mental juara gitu ya Nah ini untuk membantu rekannya gimana nih apa yang dilakukan sama BMKM Udinu sendiri? Untuk membantu rekannya ya kita selalu mengadakan yang namanya ya mulai dari kecil-kecilan forum di grup WhatsApp lah seperti itu Selalu memberikan dukungan ataupun memang siapa sih yang sedang mengadakan kegiatan dekat-dekat hari ini Kita beri dukungan, kita membantu untuk meng-share-nya agar lebih banyak peserta Ataupun yang ingin mencari kota-kota yang terbanyak seperti apa kita membantu dan kita saling menanyakan kekurangannya kalian seperti apa Kalian sedang kesesan dari hal apa? Kita selalu menanyakan seperti itu dari BMKM sendiri Karena BMKM sendiri mempunyai itu salah satu departemen-departemen Yang pertama departemen olahraga, seni dan budaya dan juga departemen perindikan yang kelemuan Nah dari tiga departemen ini memang lebih fokus terhadap ke unit-unit Terutama dari minat bakatnya seperti itu Oke jadi memang sudah ada bagiannya masing-masing gitu ya Jadi saling membantu lah Oke dan ini seperti yang kita tahu Ormawa di Udinus ini banyak sekali 64 seperti itu ya Nah ini gimana nih kalau sampai terjadi gesekan gitu Kamu menanggepinya gimana nih? Untuk ya semuanya kan tidak sampai terjadi ya Misalkan memang ada suatu kejadian seperti itu Ya dari BMKM sendiri untuk inisiatif dan kita berpikir secara cepat Sebelum terlambat kita mengumpulkan seluruh Ormawa terutama dari ketua-ketuanya Ada masalah apa, ada kendala apa, kenapa kita tidak bisa mencari jalan yang terbaik Ataupun jalan tengah yang berpikiran dingin lah seperti itu Jadi kita kan memang sebagai keluarga mahasiswa Di kampus ini Ormawa Udinus ini memang adalah yang memasuki undang-undang keluarga mahasiswa Jadi kan kekeluargaan kita harus ada Oke jadi semuanya diselesaikan dengan kekeluargaan gitu ya Asas kekeluargaan gitu Nah ini Pak Rindra kalau dari Birokemaasiswaan sendiri Seperti apa nih Pak? Kalau sampai terjadi gesekan antar Ormawa Apa yang akan dilakukan oleh Birokemaasiswaan? Biasanya kami tindakannya preventif ya Artinya preventif seperti yang disampaikan oleh Mas Dion ini Teman-teman kita kumpulkan Kalau sudah ada arah-arah ke sana Biasanya BWR sudah paham gitu Sudah paham menyampaikan ke kami Yuk kita rapatlah Kalau memang di masa pandemi ini ya Kita sering ini ya Mas Dion Sering lewat webinar kita kumpul-kumpul Kita diskusi Kayak contoh kemarin Kemarin terkait dengan biasiswa Biasiswa itu kan patokan kami Awalnya adalah indik prestasi kumulatif Kami tidak menutup kemungkinan masukan-masukan Dari teman-teman mahasiswa Kemudian timbul apa ya namanya Ada keinginan dari mahasiswa Bukan indik prestasi kumulatif Tetapi indik prestasi semester ya Mas ya Indik prestasi semester yang digunakan Ajuan untuk biasiswa Nah kami diskusikan itu Diskusikan rame itu Berapa jam ya sampai sore itu Sampai sore Hasilnya clear Kemudian kami sampaikan ke BWR BWR oke ya sudah Jadi itu jadi kesepakatan bersama Jadi itu tadilah kayak Kita itu kakak ke adik Kemudian teman Ya jadi kekeluargaan Diselesaikan dengan santai Selesai insya Allah Insya Allah selesai ya Dengan keluarga Juga lebih adem gitu ya Pak Menyelesaikannya masalahnya Nah ini untuk bukus nih nih Untuk mahasiswa yang berprestasi Ini kan pasti juga mungkin Agak keteteran dengan kuliahnya Atau seperti apa gitu mungkin ya Bu Ini dari kemahasiswa sendiri Menanggap itu gimana nih Bu? Kalau di Udinus itu harus balance Antara prestasi di akademik Dan prestasi di aktivis itu ya Jadi kami memang sudah punya Apa tadi kolaborasi Dengan bidang akademik Untuk bagaimana kita Mengajak Misalnya fakultas itu Kerjasama Jadi kalau mereka prestasi kan Tidak mungkin ada Seperti mas Renaldi itu Empat bulan ya Empat bulan itu ke Pelatnas Kan gak mungkin Tapi dengan model daring Ya penugasan dan lain sebagainya Itu bisa dilakukan Dan dia bisa ikut ujian Oke jadi Tetap berprestasi Tapi kuliah juga tetap bisa terlaksana dengan baik Seperti itu ya Karena orang tuanya kan Menitipkan kepada kita Mereka harus Menjadi sarjana Menjadi sarjana Jadi tetap Jadi jangan takut gitu ya Untuk mau berprestasi Karena kuliahnya gak akan ketinggalan Seperti itu Jadi jangan takut nih Ayo berprestasi bersama gitu Nah kemudian juga ada wacana nih Untuk kuliah tatap muka Di tahun ini Nah ini gimana untuk persiapan Dari Udinus sendiri Barusan tadi rapat Dan Edaran dari Pak Rektor Sedang beredar sekarang ini Bahwa Untuk semester ini Perkuliahan tetap daring Sampai Mid semester Berikutnya nanti Kita akan melihat lagi Semoga kondisi pandemi ini Selesai Kita juga rindu sekali Ketemu dengan Adik-adik tatap muka itu Tapi kondisi seperti ini Sebaiknya kita menahan diri semuanya Betul sekali Tapi untuk Jika semua Dilakukan kuliah tatap muka Udinus sudah siap Seperti itu ya Bu Sudah disiapkan Sudah disiapkan Untuk protokol kesehatannya Juga seperti itu Oke baik Baik ini kita berbicara nih Beralih mengenai DINUS FES ini Pak Rindra ini Nah ini Rencananya kegiatan DINUS FES akan Diadakan di tahun ini ya Pak ya Nah ini bagaimana persiapan Untuk DINUS FES 2021 DINUS FES ini Untuk tahun ini memang Agak spesial Karena berbeda dengan Yang biasa Ya kita tahulah ini Masa pandemi Tetapi kegiatan Tetap harus berjalan Tidak kemudian Pandemi Kemudian kegiatan Tidak ada Kemarin kita sudah diskusikan Sudah kami konsultasikan juga Bahwa DINUS FES akan diselenggarakan Pada tanggal 16 Januari Sampai dengan 16 Februari Oke Jadi ada Rings waktu yang lumayan lebar Kalau biasanya kan Cuma satu minggu ya Cuma satu pekan Ini kita lebarkan menjadi Ringsnya satu bulan Karena kita juga Apa ya Memikirkan kondisi teman-teman Yang ada di Luar Semarang Luar Jawa Luar pulau kan Kita pikirkan Seperti itu Nah kemudian Untuk persiapan Kita sudah Persiapkan secara keseluruhan Kemudian Untuk perlombaan-perlombaan Juga sudah mulai masuk ya Mas Dion Sudah mulai masuk Semua di Collect melalui Badan eksekutif mahasiswa Melalui Mas Dion Dan ini pendaftaran Sudah mulai Sudah mulai dibuka Sudah mulai dibuka Nah ini untuk Perlombaannya nih Pak Ada berapa perlombaan nih Pak DINUS FES tahun ini Kita list Kurang lebih ada 25 perlombaan Jadi ada 25 perlombaan Kalau biasanya kan ada 30 lah Karena Ada beberapa Memang Ormawa Atau organisasi yang Agak kesulitan Di dalam mengadakan perlombaan Semacam Sepak bola Semacam bola Voli itu kan agak sulit Tetapi ya kita siasati Kita siasati Misalnya kayak Contoh lah Pramuka ya Pramuka itu kan Biasanya kan Ada tali temali Ada Apa Ada Ya kegiatan-kegiatan Semacam itu Nah ini Kita siasati menjadi Kegiatan daring Jadi ada Divideokan Kemudian dilombakan Kemudian kita Presentasikan Oke jadi lombanya Mengirimkan video Seperti itu ya Pak Salah satunya Salah satunya begitu Jadi untuk sistem kegiatan DINUS FES di tahun 2021 ini Semuanya Full daring Full daring Seperti itu ya Oke baik Dia nih dari BMKM Udinus sendiri Ikut berkontribusi Di DINUS FES 2021 ini Untuk BAMCM Udinus sendiri Ikut mengikuti Kontribusi di dalam Perlombaan DINUS FES DINUS FES Oke Nah Ada perlombaannya Apa aja Ikut berkontribusinya Di apa aja Nanti kita akan lanjutkan Usai jidat berikut ini Ya pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Untuk Anda Usai jidat berikut ini